Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selamat berjumpa dengan teman semuanya Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Saya doakan dari sini Teman-teman semuanya banyak rejeki Oke selamat berjumpa lagi dengan saya Di channel Edukarsim Satu channel yang senantiasa ingin selalu berbagi Menyajikan wawasan-wawasan Wawasan edukasi Inspirasi dan motivasi untuk berwirausaha Oke kita langsung saja tanpa Basa, basi, bak, bi, bu, be, dan seterusnya Wirausaha itu sebaiknya diperkenalkan Diajarkan kepada anak Semenjak dini Artinya semenjak kecil Bisa jadi kita perkenalkan Anak supaya punya jiwa wirausaha Yaitu ketika anak di sekolah Misalnya anaknya masih di SD Ataupun di SMP Tentu saja ini adalah sebagai latihan Latihan berwirausaha Tentu saja Jangan dianggap sebagai Suatu acara mengekploitasi Atau memperkerjakan anak di bawah umur Itu jangan Itu tidak boleh Nah Tentu saja juga Tidak Mengganggu proses Belajar anak di sekolah Lantas pertanyaannya Bagaimana caranya itu Untuk sekedar menumbuhkan jiwa Berwirausaha Kita Latih saja Anak itu menjadi perantara Perantara dengan menjualkan alat tulis Untuk teman satu kelasnya Karena Mungkin saja Atau tidak bisa dipungkiri Terkadang anak malas Untuk membeli alat tulis Di kooperasi sekolah Ataupun di toko-toko yang lain Atau bisa saja Ketika menulis Isi pulpennya Bolpoinya Habis Maka Tentu saja Akan mengganggu Proses belajar Untuk itu Sang anak yang telah Dibekali membawa pulpen Bisa menjualnya Kepada teman yang membutuhkan Dengan prinsip Membeli Menyediakan Alat tulis Untuk anak tersebut Dan juga Untuk teman-temannya Jika membutuhkan Nah Itu prinsipnya Oke Jangan dianggap Mengekploitasi anak Ini sekedar latihan Oke Sekian saja Barangkali menjadi Inspirasi Boleh diambil Kalau tidak Biarkan saja Abaikan saja Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati